Asmara dibalik dendam berdarah jelit dua. Dan terjadilah peristiwa itu. Setelah tiga bulan menjadi istri Ki Sudibyo, pada suatu senja ketika secara kebetulan Ki Sudibyo berjalan-jalan memasuki taman, dia melihat dari jauh betapa istri ini menangis terisak-isak bersandar di dada yang bidang dari Ki Margono yang merangkulnya. Dapat dibayangkan betapa marahnya Ki Sudibyo ketika melihat istrinya yang tercinta berpelukan dengan seorang muridnya. Serasa akan meledak dadanya, dan seperti dibakar rasa hatinya akan tetapi Ki Sudibyo adalah guru perkumpulan gagak seto dan dia menjaga kehormatannya. Dia menahan diri sekuat mungkin, lalu dengan terhuyung seperti menderita luka hebat dia kembali ke dalam ruamahnya. Dia merasa bingung sendiri. Apa yang akan dilakukannya? Sudah jelas bahwa Sawitri menghianatinya, menyeleweng. Dan taulah dia bahwa tentu sejak dahulu Nisawitri menjalin cinta kasih dengan Margono dan itulah yang membuatnya menyesal dan marah sekali. Kalau saja Nisawitri menolak pinangannya karena sudah mempunyai seorang pilihan hati, tentu dia dapat memakluminya dan tidak akan memaksanya menjadi istrinya. Akan tetapi sekarang, Sawitri telah menjadi istrinya, kenapa masih melanjutkan hubungan dengan pria lain? Itu penyelewengan namanya, pengkhianatan dan merupakan dosa yang besar. Dan Margono. Si keparat itu telah berani menghina gurunya, menginjak-injak kehormatan gurunya. Padahal, Sawitri dan Margono adalah murid-murid kesayangannya, merupakan dua orang murid yang terpandai di antara semua muridnya. Hati Kisudibyo terbakar hangus. Kebahagiaan yang baru dia nikmati selama tiga bulan itu kini telah hancur, bukan saja kebahagiaan itu lenyap, bahkan berubah bentuk menjadi siksaan batin yang hampir membuatnya menjadi gial. Kalau menuruti panasnya hati, ingin dia seketiaka itu membunuh dua orang manusia yang dianggapnya tidak mengenal budi, rendah budi dan kotor itu titik akan tetapi dia menjaga namanya, dan pula dia masih menaruh harapan tipis, harap-harap cemas barang kali ini Sawitri akan memyadari kesalahannya dan dapat mengubah jalan hidupnya. Tak lama kemudian dia melihat istrinya melangkah masuk. Demikian lemah gemulai langkahnya ketiak memasuki ambang pentu. Rambut yang hitam panjang itu yang dia tahu pasti harum semerbak dengan harum melati, kelihatan mengkilap dalam cuaca senja yang remang-remang itu. Kulitnya yang lembut dan hangat itu juga nampak berkilauan. Akan tetapi segera terbayang olehnya betapa rambut itu kusut karena bersandar di dalam rangkulan pria lain. Dia merasa seolah mukanya dicoreng-moreng, perasaannya diinjak-injak. Dadanya terasa panas sekali dan dia tidak mampu bertahan lagi. Dia jeng Sawitri dia memanggil dan suara panggilannya itu mengejutkan hati Sawitri. Biasanya, gurunya yang kini menjadi suaminya itu kalau memanggil namanya, halus lembut dan penuh kasih sayang. Akan tetapi mengapa panggilan itu sekarang terdengar demikian? Kaku dan nyaring? Ya, kakang Masya menjawab dan dan memasuki kamar itu dengan jantung bergebar. Ia melihat suaminya duduk bersila, tak bergerak seperti patung di atas lantai, di depan kedua kakinya, nampak sebatang keris telanjang. Dalam keremangan di kamar itu, keris telanjang itu nampak mengeluarkan cahaya. Inilah keris pusaka milik suaminya yang disebut Seng Megantoro. Kenapa suaminya duduk bersama dengan keris pusaka itu telanjang di depannya? Rasa takut meayap ke dalam hat ini Sawitri ketiak perlahan-lahannya duduk bersimpuh di dekat Kisudibyo, di atas tikar yang digelar di lantai itu. Kakang Mas memanggil aku tanyanya lirih. Sampai lama tidak terdengar jawaban. Suasana semakin menegangkan sehingga Nisa Witri seolah dapat mendengar degup jantungnya sendiri yang menembus kembangnya. Kemudian terdengar suara suaminya, suara yang dingin dan kaku sekali. Dia jeng, sudah bertahun-tahun kau menjadi murid Gak Seto selain ilmu kanuragan engkau juga mempelajari tentang nilai-nilai kegagahan. Katakan, dia jeng, apa hukumannya bagi pengkhianat yang mengkhianati kepercayaan orang-orang kepadanya? Apa hukumannya bagi seorang yang menginjak-injak kehormatan kita, seorang yang membalas madu kebaikan kita dengan racun kebusukan? Jawablah, dia jeng, Nisa Witri merasa jantungnya berdebar tegang dan seluruh tubuhnya terasa gemetar. Kita, kita harus membunuhnya, Kakang Mas Sudibyo, bagus, engkau masih ingat akan nilai kehormatan itu. Dan sekarang, jawablah sejujurnya apakah engkau mencintai aku? Sawitri terkejut sekali dan memandang ke arah wajah suaminya. Suaminya tidak memandang kepadanya, akan tetapi melihat wajah suaminya itu dari samping saja sudah cukup menimbulkan kengerian di hatinya. Wajah itu kaku dan dingin seperti arca besi, penuh kemarahan terpendam. Aku, tentu saja mencintaimu, Kakang Mas. Kenapa engkau tanyakan? Aku sudah menjadi istrimu, bukan? Itu saja sudah menandakan bahwa aku mencintaimu, Kakang Mas. Tidak ada madu semanis kata-kata bercumbu yang keluar dari bibir seorang wanita cantik. Namun sayang, di situ pula bersarang kebohongan dan pengkhianatan, kata Ki Sudibyo lirih tanpa menoleh. Kakang Mas. Apa, apa, maksudmu Sawitri bertanya dengan suara gemetar. Sudahlah, pergilah ke kamarmu, dia jeng. Jangan terlalu lama di sini. Pergi, cepat nih Sawitri menjadi pucat wajahnya. Belum pernah ia mendengar suara suaminya membentak-bentak seperti itu, penuh kemarahan dan kebencian. Sambil menahan tangisnya, ia pun keluar dari kamar itu. Perang hebat terjadi di hati akal pikiran Ki Sudibyo. Segala macam perasaan teraduk menjadi satu dalam pikirannya. Ada rasa kecewa, sedih, marah, dan cinta kalau menuruti dorongan nafsu kemarahannya karena dia merasa ditipu, dikhianati, dilanggar kehormatannya, ingin rasanya dia membunuh orang itu. Akan tetapi perasaan cintanya kepada istrinya menjadi penghalang besar. Dia terlalu mencintai ostrinya dan tidak ingin membunuh istrinya, tidak ingin melihat istrinya menderita sengsara. Setelah perang itu berkecamuk dalam hatinya selama semalam suntuk menjelang pagi barulah dia mengambil keputusan yang harus dipilihnya pada saat terakhir nanti. Dua keputusan itu adalah pertama, memaafkan mereka dengan menyadari bahwa Nisawitri tidak mencintainya melainkan mencintai Margono, maka lebih tepat kalau mereka menjadi suami istri dan meninggalkan Anjas Moro. Keputusan kedua, membunuh mereka berdua sebagai pelanggar-pelanggar kesusilaan dan pengkhianat. Dia bangkit dari duduknya, menyerungkan keris pusaka Megantoro, lalu melangkah keluar dari dal, emsanggar Pamujan. Karena merasa dadanya sesak, dia lalu keluar dari dalam rumah. Setibanya di halaman depan, dia merasa betapa angin sejuk menerpa wajah dan dadanya. Segar rasanya seperti disiram air dingin. Dia mengembangkan kedua lengannya sambil menghirup hawa sejuk itu sebanyaknya. Kepalanya ditengadahkan. Pagi masih remang-remang, bintang-bintang di angkasa masih tampak ayam jantan sedang berkokok dan dia mengenal suara si jagal, ayam jagonya. Tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat. Siapa itu bentaki Sudibio sambil memutar tubuh ke kiri. Bayangan laki-laki tinggi besar berusia 30 tahun menghampirinya. Ah, Bapak Guru. Kebetulan sekali, saya memang sedang mencari Bapak Guru untuk melaporkan sesuatu, katanya sambil memberi hormat. Hem, kiranya engkau, Kelabang Koro. Sepagi ini, apa yang hendak kau laporkan kepadaku? Bapak, tadi saya melihat bayangan orang dua menyelingap keluar dari perkampungan kita. Karena curiga, saya lalu menghampiri, akan tetapi dua bayangan itu bukan lain adalah Adi Margono bersama, bersama, raksasa tinggi besar itu agaknya takut untuk melanjutkan laporannya. Api kemarahan yang tadinya sudah hampir padam itu mulai menyala lagi di dalam dada dan kepala Kisudibio. Tidak perlu dijelaskan lagi siapa yang melarikan diri bersama Margono itu. Akan tetapi untuk mendapatkan keyakinan, dia membentak, hayo cepat katakan, bersama siapa Margono melarikan diri saya, saya takut, kalau Bapak marah, kalau tidak kau katakan, aku bahkan akan marah sekali dan menghancurka kepalamu bentaki Kisudibio. Saya melihat dia bersama, Nisa Witri, Bapak, keparat Kisudibio melompat ke dalam rumah, mencari istrinya di dalam kamar-kamar rumah itu. Tentu saja istrinya tidak ada, seperti yang sudah diduganya, dan dia pun hanya ingin mendapat kepastian saja. Dia lari lagi keluar dan melihat kelabang Koro masih berdiri di depan pintu. Di mana kau melat mereka? Tanyanya dengan suara tegas. Di sana, Bapak. Mereka lari ke utara tubuh ketua gagak setu itu melesat ke arah utara dan kini keris pusaka Megantoro telah terselip di pinggangnya. Pusaka itu diambil ketika mencari istrinya ke dalam rumah tadi. Kelabang Koro berdiri sambil menyeringai. Hatinya juga terasa sakit ketika melihat Nisa Witri bergan dengan tangan dengan Margono dan keduanya berlari ke utara. Sejak dahulu pun dia tahu bahwa kedua adik seperguruannya itu saling mencintai akan tetapi Nisa Witri ditarik menjadi istri guru mereka. Dan dia hanya menjadi penonton yang iri hati. Sudah lama dia menaruh hati kepada Nisa Witri, namun tak pernah ditanggapi gadis itu sampai akhirnya ia diambil istri oleh Kisudibyo. Sekarang rasakanlah kalian semua. Hatinya bersorak, karena bukan dia seoranglah yang menderita karena gadis itu. Dengan hati panas terbakar Sudibyo melakukan pengejaran ke utara, namun dia tidak menemukan jejak dua orang yang melarikan diri itu setelah mencari dan melakukan pengejaran sehari lamanya, akhirnya dia pulang denap tangan dan hati hampa. Dia mengutus kelabang koro dan belasan orang murid lain untuk melakukan pengejaran dan pencarian, namun sampai bertahun-tahun mereka tidak pernah berhasil. Kimargono dan Nisa Witri seperti lenyap di telan bumi. Kalau ada berita bahwa mereka berada di suatu tempat, cepat melakukan pengejaran, akan tetapi mereka sudah pergi lebih dulu. Sepasang burung itu telah terbang pergi meninggalkan pohon sewaktu para pemburunya berindap datang dengan busur dan anak panah di tangan. Bertahun-tahun pengejaran itu dilakukan dan akhirnya, pada hari itu kelabang koro melaporkan bahwa muridnya telah berhasil membunuh Kimargono. Bahkan Nisa Witri juga telah tewas membunuh diri. Semua kenangan itu muncul dalam ingatan Kisudibyo seperti nonton Sandiwara. Berulang kali dia menghela nafas sebetulnya, dia tiada menghendaki terbunuhnya Kimargono, apalagi sampai Nisa Witri membunuh diri pula. Akan tetapi perbuatan mereka berdua itu sungguh menyakitkan hatinya, memadamkan semua gairah hidup dan kegembiraannya, melenyapkan semua kebahagiaannya. Dan kini setelah kedua orang itu tewas, tidak ada sedikitpun kepuasan terasa di hatinya. Dia tidak menjadi bahagia karenanya, bahkan sebaliknya, dia menjadi semakin bersedih. Kalau dia teringat akan saat-saat meserap penuh kasih sayang bersama istrinya, walaupun hanya sekitar 3-4 bulan yaitu sejak mereka menikah, hatinya seperti ditusuk-tusuk rasanya, dia amat mencintai Nisa Witri dan menurut perasaannya, Nisa Witri juga amat mencintainya. Mengapa lalu timbul persoalan dengan Kimargono itu? Dia merasa menyesal sekali harus membunuh mereka. Penyesalan yang ditebusnya dengan kesehatannya yang makin memburuk. Hanya demi kepentingan perkumpulan gagak seto, Ki Sudibyo masih mau hidup dan berusaha mengatasi gangguan kesehatannya untuk memimpin perkumpulan itu. Akan tetapi, semua urusan keluar dia serahkan kepada UA orang murid kepercayaannya, yaitu Kelabang Koro dan Mayang Murko. Kalau saja dia mempunyai pandangan siapa yang pantas menggantikan kedudukannya sebagai ketua gagak seto, tentu hatinya akan terasa tenang. Akan tetapi dia belum melihat adanya pengganti itu. Kelabang Koro terlalu kasar, sedangkan Mayang Murko memiliki kecondongan untuk berbuat culas dan licik. Demikianlah, semenjak Kelabang Koro memberitakan tentang kematian Margono dan Sawitri, kehidupan Ki Sudibyo seperti kosong dan tidak ada artinya lagi. Dia telah banyak mengurung diri di dalam kamarnya, bersama di. Usianya baru 50 tahun, akan tetapi rambutnya sudah putih semua dan wajahnya yang penuh keriputan membuat dia nampak jauh lebih tua. Urusan gagak seto dia serahkan kepada Kelabang Koro dan Mayang Murko. Sudibyo sama sekali tidak tahu bahwa setelah kini dia tidak lagi langsung memegang kemudi perkumpulannya. Perkumpulan gagak seto mulai meninggalkan garis-garis yang telah diditentukan tadinya. Perkumpulan gagak seto adalah perkumpulan orang gagah yang disedani perkumpulan orang gagah lainnya, dan ditakuti gerombolan-gerombolan yang menyusahkan rakyat akan. Tetapi kini, tidak jarang anak buah gagak seto bahkan melakukan perbuatan jahat dan sewenang-wenang, mengambil milik orang yang kebetulan lewat dengan paksa, bahkan menculik wanita-wanita cantik. Bukan para anak buahnya saja yang melakukan perbuatan maksiat, bahkan dua orang pemimpin mereka, Kelabang Koro dan Mayang Murko, menerima ketika ada pendekatan dilakukan para pimpinan perkumpulan Jambuka Sakti, Serigala Sakti, sebuah perkumpulan lama dan besar dari segerombolan penjahat yang terkenal buas dan kejam. Dan semua peristiwa yang terjadi di luar kamarnya ini sama sekali tidak diketahui oleh Kisudibyo yang hanya membiarkan dirinya tenggelam ke dalam Dukanestapa tidak jauh dari perkampungan Gagak Seto, kurang lebih 10 km jauhnya, terdapat sebuah air terjun yang airnya jernih sekali dan air terjun itu membentuk sebuah telaga kecil sebelum air mengalir menjadi anak sungai dan menuruni dusun di kaki bukit. Air terjun ini oleh rakyat setempat dinamakan Gerojokan Kluwung, air terjun pelangi, karena di situ sering muncul pelangi ketika uap air yang terjun ditembusi sinar matahari. Pada suatu hari yang sunyi, Kisudibyo meninggalkan pondoknya dan seperti orang yang kehilangan semangat akhirnya tibalah ia di tepi Gerojokan Kluwung itu. Sampai lama dia berdiri memandangi air yang terjun dan menimpa telaga dan dia membayangkan betapa dahulu, ketiak masih berul pengantin, dia sering mandi di telaga itu bersama istrinya Nisa Witri. Seolah ada sesuatu yang mendatangkan rasa nyaman di hatinya ketika dia berada di tempat itu dan sejak hari itu, kurang lebih dua tahun semenjak ia menerima berita tentang kematian istrinya, Kisudibyo menemukan tempat baru untuk menghibur hatinya. Hampir setiap hari dia pergi ke tempat itu dan duduk dekat air terjun, melamun dan menenggelamkan semangatnya bersama air yang terjun. Sudah lebih dari satu bulan Kisudibyo setiap hari pergi ke air terjun itu, bahkan pernah dia bermalam di situ, duduk bersilah setengah tidur di bawah pohon beringin yang tumbuh di dekat air terjun. Pada suatu pagi, ketiak dia sedang duduk melamun di bawah pohon, dua pasang metu mengintainya. Pandang kedua pasang metu itu buas dan tajam, dan ternyata itu adalah dua pasang metu milik dua orang laki-laki berusia empat puluhan tahun yang sedang mengintai dari balik semak-semak. Dua orang laki-laki yang membawa keris telanjang di tangan dan kini setelah saling memberi isyarat dengan kedipan mata, keduanya bergerak perlahan menuju ke arah bawah pohon beringin di mana Kisudibyo masih duduk bersilah. Setelah dekat, seorang yang matanya agak juling bergerak lebih dulu. Dengan tangan kanan memegang keris, dia melompat keluar dari balik semak-semak dan lari menghampiri Kisudibyo yang masih bersilah dan seolah tidak tahu bahwa dirinya diserang orang akan tetapi tentu saja ketua gagak setu itu sudah tahu dari tadi. Seorang yang sudah dapat menangkap suara ning asepi, suara kesunyian, tentu saja sua dapat membedakan suara yang tidak lajang dan Kisudibyo tadi sudah mendengar gerakan kedua orang ini ketika mengintai mendekatinya. Ketika si Matu Juling menubruk dan menyerangnya dari belakang, mengjunjamkan keris ke arah punggungnya Kisudibyo merendahkan tubuh dengan membungkuk sehingga serangan tusukan keris itu pun luput. Dan ketiak tubuh orang itu terdorong hampir menabraknya, Kisudibyo cepat mengangkat tangan kanannya, menangkis lengan yang memegang keris dan sekali mengerahkan tenaga, tubuh si Matu Juling itu telah mencelap ke depan. Akan tetapi si Matu Juling kiranya bukian penjahat sembarangan. Tubuhnya yang terlontar itu membuat gerak menjungkir balik beberapa kali sehingga dia dapat turun ke atas kedua kakinya tidak sampai terbanting. Sementara itu orang kedua juga sudah menubruk dengan kerisnya, akan tetapi Kisudibyo kini sudah siap siaga. Kaki yang tadinya dilipat bersilah kini telah dibukanya dan sebelum penyerang itu mampu mendekat, kakinya sudah mencuat mengirim tendangan. Duk orang yang kumisnya tebal itu menangkis tendangan dengan lengan kirinya, akan tetapi kekuatan tendang itu membuat dia terhuyung ke belakang. Kini Kisudibyo bangkit berdiri dengan tenang dia memandang ke kanan-kiri, ke arah kedua orang penyerang itu. Dia tidak mengenal mereka, maka merasa heran mengapa mereka itu hendak membunuhnya. Kisanak, kalian siapakah dan mengapa pula kalian menyerang saya tanpa sebab tanyanya dengan suara yang tenang berwibawa. Dua orang itu melangkah maju dari kanan-kiri dan memainkan keris dengan sigapnya. Melihat gerakan keris mereka, Kisudibyo sebagai seorang pendekar besar yang berpengalaman lalu tersenyum. Hem, kalau tidak salah kalian ini tentu setasang keris maut dari Nusa Barung. Kabarnya kalian pembunuh bayaran yang mahal. Siapakah sekali ini yang menyuruh kalian membunuh aku, dan dengan bayaran berapa mahalnya ketua gagak seto, bersiaplah untuk mampus di tangan kami. Hai It Si Matujuling sudah menerjang pula dari kanan. Serangan mereka memang hebat sekali, gerakan mereka cepat dan keris yang menusukan itu mengeluarkan bunyi mencicip tanda bahwa tangan yang menggerakannya mengandung tenaga yang dasyat. Namun dengan sigap pula Kisudibyo telah siap siaga. Tidak lari dari serangan kanan-kiri itu, akan tetapi setelah kedua penyerangnya tiba dekat, tubuhnya meloncat ke atas dan kedua kakinya dikembangkan menendang ke kanan-kiri. Duk kedua kaki itu dengan tepatnya mengenai ulu hati kedua orang penyerangnya sehingga dua orang itu terjengkang keras dan merasa dada mereka seperti ditumbuk alu besi dengan amat kuatnya. Dua orang itu ternyata kebal juga. Hanya sejenak mereka terjengkang dan terbanting terengahengah akan tetapi mereka segera dapat bangkit kembali dan kedua ini menyerang lagi lebih puas. Kisudibyo tahu bahwa dua orang itu hanya menjalankan tugas demi mencari upah besar, maka dia pun tidak ingin membunuh mereka. Ketika mereka datang dekat, dengan berapa langkah kaki saja dia telah membuat tusukan-tusukan keris mereka mengenai tempat kosong, kemudian kedua tangannya bergerak cepat sekali bagaikan sambaran kilat, ke arah kedua orang pengeroyuknya akan tetapi dia membatasi tenaganya, hanya kurang lebih seperempat bagian tenaga saja yang dia pergunakan, akan tetapi dia menampar dengan Aji Hasta Bajra, tangan kilat. Ilmu pukulan Hasta Bajra ini merupakan ilmu simpanan yang ampuh dari Kisudibyo dan biarpun hanya sebagian kecil saja dari Aji ini dipergunakan, akan tetapi ketika tampatannya mengenai muka kedua orang lawannya, mereka terpelanting keras dan mengaduh-aduh. Aduh, tobat keduanya merangkak bangun lalu melarikan diri tanpa berani menoleh pula. Kisudibyo menggosok kedua telapak tangannya yang mengandung hawa panas, lalu mengusap sedikit peluh dari leharnya dan duduk kembali bersila di dekat air mancur seolah tidak pernah terjadi sesuatu kepadanya. Akan tetapi setelah duduk bersila kembali, Kisudibyo mengatur pernapasannya. Makin yakinlah dia bahwa kera hidupnya yang terendam duka dan semenjak mendengar berita tentang tuasnya Sawitri mendatangkan pukulan yang amat hebat di dalam dadanya dan membuatnya lemah sekali kemudian teringatlah dia. Melihat tubuhnya yang lemah itu, agaknya dia tidak dapat mempertahankan nyawanya berusia panjang. Dia tidak memikirkan diri sendiri kematian bukan apa-apa baginya, bahkan membebaskannya daripada duka. Akan tetapi yang dipikirkan adalah perkumpulan gagak seto. Siapa yang akan menggantikannya dia tidak mempunyai keturunan dan juga tidak ada seorang pun muridnya, pria maupun wanita, yang pantas untuk dijadikan penggantinya. Kalau gagak seto kelak dipimpin oleh seorang yang tidak luhur budinya, tentu akan berbahaya sekali dan dapat dibawa menyeloweng. Tiba-tiba, ada gerakan di seberang danau kecil itu menarik perhatiannya. Tadinya disangka seekor binatang yang bergerak di sana. Akan tetapi ketika dia mengamati, ternyata bukan binatang, melainkan seorang anak perempuan. Anak perempuan itu berpakaian compang-camping. Tubuhnya hanya tertutup sehelai kain berkemen yang sudah rober-kerobek, rambutnya yang panjang terurai lepas dan di bagian pundaknya kelihatan berlepotan darah. Usia anak itu sekitar 10 tahun. Jantung Kisulibyo berdebar tegang. Anak itu berada di tebing, di atas danau yang berada di depannya itu. Tidak kurang dari 15 meter tingginya dan tebing-tebing itu penuh dengan batu-batu yang tajam. Anak itu kini merangkak-kerangkak, sikapnya ketakutan seperti hendak melarikan diri dari suatu yang ditakutinya. Hei, hati-hati, engkau bisa jatuh teriaki Sudibyo. Akan tetapi peringatan itu terlambat sudah. Terdengar anak itu menjerit dan tubuhnya tergelincir jatuh ke bawah. Biu Urair telaga munkrat ke atas dan tubuh anak perempuan itu tertelan lenyap. Selaka tanda seru Kisulibyo sudah cepat bangkit dan meloncat ke telaga, lalu berenang secepatnya ke arah jatuhnya anak tadi. Di situ dia menyelam dan tak lama kemudian dia sudah muncul kembali sambil mengangkat tubuh anak perempuan itu dengan sebelah tangannya, sedangkan-sedangkan dengan kakinya dan sebelah tangannya dia cepat berenang. Ketepi danau. Anak itu tidak terluka parah, keadaannya tidak berbahaya, hanya pingsan. Setelah dirawat sebentar, anak itu siuman lalu menangis ketakutan. Diamlah, Nini, jangan menangis. Jangan takut, aku bukan orang jahat. Aku yang telah menolongmu dari dalam telaga tadi. Tenaglah, anak itu memang tadinya menangis karena takut. Mendengar ucapan itu, ia berhenti menangis, menurunkan kedua tangan dari depan mukanya dan kini sepasang meds memandang wajah Kisulibyo baru melihat kenyataan bahwa anak perempuan ini cantik sekali. Kulitnya halus kuning, rambutnya panjang hitam subuh, matanya bersinar-sinar seperti sepasang bintang kejora. Hidungnya kecil mancung, bibirnya mungil dan manis sekali, seperti wajah putri bangsawan. Benarkah, Paman? Engkau, engkau bukan seperti mereka yang jahat. Mereka yang membunuh, ayahku. Gadis cilik itu agaknya baru teringat akan ayah ibunya. Ia lalu menangis memanggil-manggil nama ayah ibunya. Penangkan hatimu, Nini. Aku bukan orang jahat dan aku akan membantu ayah ibumu kalau mereka terancam bahaya. Apakah yang telah terjadi dengan ayah ibumu? Siapakah mereka dan di mana mereka sekarang? Kembali anak itu berhenti menangis dan kini memandang kepada Kisulibyo dengan sinar mata penuh permohonan dan harapan. Paman, namaku adalah Niken Sasiki Sudibyo mendengarkan Samlil mengobati luka di punda anak itu dengan daun picisan dan widoro upas, karena hanya dua macam rempah-rempah itu yang bisa didapatkan di situ. Akan tetapi obat ini cukup mujarab, menghentikan keluarnya darah dan mendatangkan rasa dingin sejuk pada bagian yang terluka. Akan tetapi ketika anak itu melanjutkan penuturannya. Kisulibyo makin tertarik, bahkan kini dia memandang dengan matah, terbelalak. Ayahku adalah Raden Mas Rangsang dan ibuku Dewi Muntari dan kami tinggal di kota raja, ayahmu Raden Mas Rangsang, mantu seng perabutannya Kisulibyo dengan hati kaget bukan main. Anak itu mengangguk. Ayah dan ibu mengadakan tamasya di sekitar gunung Anjas Moro, diiringkan belasan orang pengawal. Akan tetapi di leringa gunung kami diserang oleh peluhan orang penjahat, aku melihat ayah roboh mandi darah, dan ibu, ibuku dilarikan penjahat. Anak itu menangis lagi, teringat kepada orang tuanya. Jagat Dewo Batorut Anda seru Kisulibyo berseru. Siapa berani mengganggu keluarga kerajaan Daha? Gusti Puteri, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bukankah ada belasan orang pengawal yang melinduangi paduka sekeluarga? Entahlah, para pengawal itu juga memberikan perlawanan, akan tetapi mereka segera melarikan diri meninggalkan ayah seorang diri melawan penjahat. Akan tetapi sebelum itu, ibuku menyuruh aku melarikan diri. Aku turun naik jurang, tubuhku luka-luka, pernah aku terguling ke dalam jurang. Untung tidak sampai mati, dan dan aku tiba di sini, tergelincir masuk danau, untung ada Andika yang menyelamatkan aku, Paman, jangan khawatir, Gusti Puteri Paduka akan hamba antarkan kembali ke kota reja dan tentu keluarga kerajaan akan mengirim pasukan untuk mencari ibunda Paduka dan, Jangan. Ah, Paman, kasihanilah aku, jangan bawa aku ke istana. Setelah ayah meninggal dan ibuku lenyap, aku tidak berani kembali ke istana. Jangan bawa aku ke sana, Paman. Dan biarkan aku tinggal di sini bersama Paman. Tanda seru anak itu memegang tangan Kisudibyo dengan tangan gemetar ketakutan. Kisudibyo memandang heran. Harap Paduka jangan takut, tidak akan ada orang yang berani mengganggu Paduka, selama ada hamba di sini. Gusti Puteri, tidak, biarkan aku mati saja menyusul ayahku kalau engkau akan mengantar akau kembali ke istana. Tentu saja Kisudibyo terkejut dan heran bukan main. Seorang cucu Seng Prabu Jayabaya tidak mau diantar kembali ke istana. Sungguh aneh sekali. Akan tetapi kenapa, Gusti? Kenapa Paduka tidak mau kembali ke istana di sana tempat orang-orang jahat yang membenciku, yang membenci kami? Tidak, aku lebih senang tinggal di sini bersamamu, Paman. Boleh, ya, Paman boleh, ya suara anak itu demikian merengek manja sehingga Kisudibyo merasa tidak tega untuk membantah. Dn harap jangan sebut aku Gusti Puteri, jangan memberitahu kepada siapapun juga bahwa aku adalah cucu ayam Prabu. Paman, aku ingin ikut Paman, menjadi anak dusun biasa, Kisudibyo mengangguk-angguk. Tentu anak itu mempunyai alasan kuat sekali mengapa mengajukan permintaan aneh itu. Biarlah untuk sementara dia tidak membantah karena anak ini agaknya menalami guncangan batin yang hebat. Baiklah, Niken Sasi, mari engkau kuantar pulang dulu. Engkau perlu beristirahat di rumah kami dan aku akan mencoba mencari ibumu, karena anak ini masih gemetar tubuhnya dan masih amat lemah, Kisudibyo lalu memondongnya dan membawanya pulang. Tentu saja para anggota dan murid Gagaki Seto merasa heran bukan main melihat ketua mereka pulang sambil memondong seorang anak perempuan yang agaknya pingsan atau tidur dalam pondongan. Anak ini terpisah dari orang tuanya dan terjatuh ke dalam telaga. Coba tolong memberi kain kering kepadanya, tanya kepada beberapa orang murid wanita anak itu segera dibaringkan ke atas depan dan mendapat perawatan para murid wanita. Setelah Niken Sasi terbangun, Kisudibyo berkata dengan lembut kepadanya, Niken Sasi, engkau istirahat dulu bersama para muridku. Engkau akan aman di sini. Aku akan mencoba mencari ibumu, anak perempuan itu mengangguk-angguk, memandang kepada empat wanita yang gagah yang berada di situ, lalu memegang tangan Kisudibyo. Paman, janak lama-lama, ya Paman. Aku, aku takut kalau ditinggal Paman, Kisudibyo merasa hatinya tertusuk rasa haru. Gadis cilik ini agaknya jarang mendapatkan kasih sayang orang sehingga ia takut menghadapi orang-orang yang belum dikenalnya. Gadis itu percaya kepadanya karena sudah terbukti tadi bahwa dia menolongnya. Jangan khawatir, Niken Sasi. Aku pergi takkan lama, dan tidak ada seorangpun di sini yang berani mengganggumu. Katanya sambil mengelus rambut kepala anak itu. Niken Sasi memandang kepadanya dengan matu yang bersinar-sinar kemudian mengangguk dengan penuh kepasterahan dan kepercayaan. Kisudibyo melupakan keadaan tubuhnya yang tidak sehat, bahkan ketika dia menuruni lareng bukit Anjas Noro, dia merasakan sesuatu kegembiraan baru dalam hatinya. Dia seolah merasa seperti dahulu, di waktu kedukaan belum melanda hatinya, di waktu dia masih belum jatuh hati kepada Nisa Witri, masih menjadi seorang pendekar yang suka melakukan perjalanan merantau seorang diri, menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadailan. Dengan melakukan perjalanan cepat, sambil berlari cepat, akhirnya tibalah dia di tempat yang diceritakan Niken Sasi tadi, di atas sebuah di antara lereng-lereng gunung Anjas Moro. Dan tidak sukar baginya menemukan jenazah hayah anak perempuan itu. Hanya ada satu saja jenazah menggeletak di situ, maka tidak ragu lagi bahwa ini tentunya jenazah Raden Mas Ramsang, mantu seng Prabu Jayabaya didaha. Seorang laki-laki yang tampan dan matinya juga gagah, dengan tubuh penuh luka dia merasa heran sekali bagaimana bangsawan muda ini dapat mati dikeroyok sedangkan para pengawalnya yang belasan orang banyaknya itu tidak seorang pun tewas. Dan mengapa pula para pengawal yang melarikan diri itu lupa menyingkirkan jenazah bangsawan itu? Melihat jenazah orang muda itu menggeletak di tempat sunyi, Kisudibyo merasa iba. Kalau tidak diurusnya jenazah itu, tentu akan membusuk atau dimakan binatang buas. Dia lalu menggali lubang di bawah pohon kenanga, dan dikuburnya jenazah itu dengan sederhana. Kemudian, dia meletakkan sebuah batu sebesar gentong di atas kuburan sebagai tanda kalau-kalau kelak putri Raden Mas Rangsang itu akan mencari kuburan ayahnya. Setelah selesai mengubur jenazah Raden Mas Rangsang dan hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba pendengarannya yang tajam menangkap gerakan orang. Kisudibyo berdiri tegak dengan kaki terpentang. Dia tadi menanggalkan bajunya ketika menggali lubang dan menguburkan jenazah itu, dan kini bajunya itu masih belum dipakainya kembali, masih tergantung di pundak kirinya. Dia hanya memakai celana hitam sebatas lutut dan kain yang dipakainya dicincangkan ke atas. Rambut yang panjang dan bercampur putih itu diikatnya dengan kain hitam pula dan selebihnya, badannya tidak mengenakan pakaian lain. Tubuh itu nampak jangkung dan agak kurus, namun ketika diberdiri, Dai nampak kokoh dan anggun penuh wibawa. Keris pusaka Seng Megantoro terselip diikat pinggangnya. Tubuhnya yang berdiri tegak itu sama sekali tidak bergerak, hanya kedua matanya saja yang bergerak perlahan, melirik ke kanan-kiri penuh kewaspadaan. Dia bagaikan Seng Bimasena sedang menghadapi bahaya, begitu tenang, santai penuh kepercayaan kepada diri sendiri. Tak lama kemudian nampak bermunculan belasan orang yang rata-rata bertubuh tinggi besar dan mereka memegang sebatang golok telanjang yang berkilauan saking tajamnya. Bentuk golok ini semua sama, melengkung dan gagangnya terukir kepala anjing serigala, dengan ronce merah sebagai lidah kepala serigala itu. Dengan sikap beringas dan penuh ancaman, tiga belas. Orang itu sudah mengepung dan mengitari Kisudibyo. Keparat terdengar Kisudibyo berkata dengan suaranya yang dalam parau dan berpengaruh. Gerombolan anjing dari mana berani mengacau daerah Hanjas Moro yang dikuasai gagak seto tiga belas orang itu, seperti menanti sebuah komando, tertawa bergelak mendengar ucapan Kisudibyo itu. Dan berkat dengan suara garang, Bagus Kisudibyo. Engkau hendak menggertak kami dengan dengan nama gagak seto yang sebentar lagi akan kami hancurkan? Kami memang membiarkan engkau mengburkan jenazah itu, setelah itu engkau sendiri yang akan menggantikan jenazah itu, menggeletak di sini menanti datangnya binatang buas yang akan memangsamu, Hahaha wajah Kisudibyo menjadi merah karena marahnya. Bukankah kalian ini anak buah kelompok jembuka sakti, serigala sakti, dari lereng bromo? Setahuku ketua kalian, Broto Keling, tidak pernah memusuhi gagak seto. Apa yang kalian kehendaki? Kami menghendaki nyawamu bentak tiga belas orang itu dan mereka sudah menerjang maju dari segala jurusan, menyerang dengan golok mereka. Kisudibyo merasa heran, akan tetapi juga marah sekali. Baru saja, dia juga diserang oleh dua orang yang dikenalnya sebagai sepasang keris maut dari Nusa Barung, diserang tanpa sebab oleh dua orang tokoh yang dikenalnya sebagai pembunuh-pembunuh bayaran itu. Jelasa ada orang yang menghendaki kematiannya dan kenyawa dua orang itu. Untung dia dapat menandingi mereka dan membuat mereka melarikan diri. Dan sekarang tahu-tahu gerombolan. Jambuka Sakti dari lereng bromo mengepung dan menyerangnya. Padahal, walaupun mungkin ketua mereka, Broto Keling yang terkenal jagoan, menganggap dia sebagai saingan. Dia tidak pernah bergaul dengan kelompok seperti Jambuka Sakti itu, karena dia tahu bahwa perkumpulan itu adalah perkumpulan para penjahat yang tidak segan melakukan segala macam kejahatan. Akan tetapi, biarpun jalan mereka bersimpang, Kisudibyo merasa belum pernah bentrok dengan mereka. Melihat gerakan 13 orang itu ketika memainkan golok, diam-diam Kisudibyo terkejut. Ternyat bukan anak buah rendahan yang datang menyerangnya, tentu merupakan murid-murid pilihan karena gerakan golok mereka cukup tangkas, cepat dan bertenaga sehingga terdengar suara berdesing berbisik ketika mereka semua menggerakkan golok. Tiga batang golok menyerang dari arah belakang. Kisudibyo menggerakkan tangan kirinya yang memegang baju hitamnya sambil memutar tubuh. Baju itu terkembang dan menangkis tiga batang golok. Para penyerang itu terkejut bukan main karena tangkisan baju itu membuat golok mereka terpental dan kalau mereka tidak cepat melompat ke belakang, tentu mereka akan kena hantaman baju yang ketika digerakkan oleh Kisudibyo berubah menjadi senjata yang amat kuat. Belasan orang itu menjadi marah dan menyerang serentak. Kisudibyo maklum bahwa dirinya berada dalam bahaya, maka sambil memutar baju hitamnya dengan tangan kiri, dia pun mencabut keris pusakannya. Ketika dia menggerakkan keris, nampak seperti ada awan atau uap putih menyambar dan terdengar pekik seorang pengeroyok yang roboh dengan tangan berdarah. Kiranya goloknya tadi patah dan terlempar ketika bertemu dengan keris dan tangannya pun terluka. Kisudibyo terus mengamuk dengan keris. Sepak terjangnya mengerikan sekali. Dia seperti bimasena mengamuk dengan pancanakanya. Setiap kali ada kilatan keris Megantoro menyambar, tentu ada seorang pengeroyok yang roboh. Dalam waktu tak lama, sudah ada enam orang pengeroyok yang roboh, baik oleh kerisnya maupun hantaman baju hitamnya. Para pengeroyok itu agaknya maklum bahwa mereka tidak akan menang, maka sambil menyeret tubuh kawan-kawan yang terluka merekap pun melarikan diri dari situ. Kisudibyo masih berdiri tegak membiarkan mereka pergi melarikan diri tubuhnya mengkilap oleh keringat dan biarpun nampaknya dia tenak saja akan tetapi dari dadanya yang kembang kempis, perutannya yang naik turun dapat diketahui bahwa pendekar perkasa ini terengah-engah melalui hidungnya. Dia memejamkan kedua matanya dan setelah pernapasannya biasa kembali, barulah dia mengebut-ngebutkan bajunya dan mengenakan baju itu setelah menempelkan keris pada dahi dan dadanya lalu menyarungkannya. Dia menahan rasa nyeri pada dadanya. Aku harus menjauhkan diri dari perkelahian, pikirnya. Kalau dia bertemu dan bertanding dengan lawan tangguh, dia bisa celaka. Padahal dalam keadaan biasa belasan orang tadi sama sekali tidak ada arti baginya. Tubuhnya lemah sekali. Setiap kali mengerahkan tenaga sakti, tentu dadanya terasa nyeri dan pernapasannya memburu dan tertekan. Akan tetapi Ki Sudibio masih mempertahankan diri dan dia melanjutkan usahanya mencari Dewi Muntari, ibu Niken Sas yang menurut anak perempuan itu katanya ditangkap dan diaurikan diri penjahat. Akan tetapi sampai hari menjadi sore, dia tidak berhasil menemukan jejak wanita itu. Apakah Dewi Muntari ditangkap oleh gerombolan jambul sakti? Aku akan mengiring utusan dan minta dengan hormat kepada Ki Broto Keling agar membebaskannya, kalau benar wanita itu ditawannya. Tentu Broto Keling masih mau memandang kepadanya untuk memenuhi permintaannya. Kalau permintaannya ditolak, hem, bagaimana nanti sajalah? Akhirnya dia kembali ke Anjas Moro. Kalau menuruti kata hatinya, andaikat dia seperti dahulu yang beratak penuh semangat dan tubuhnya tidak selemah ini, dia tentu langsung saja pergi mengunjungi Broto Keling di Lereng Bromo. Setibanya di Anjas Moro, dia disambut oleh Niken Sasi yang berlari keluar menyambutnya. Diam-diam Ki Sudibio kagum sekali. Anak itu kini sudah penuh semangat, tidak seperti ketika ditinggalkan. Ia sudah meniru dendanan para murid gagak seto, ringkas dengan celana, kain dan baju hitam, rambutnya diikat sutra merah. Nampak cantik manis dan gagah sekali. Paman, bagaimana, Paman? Sudahkah Paman dapat menemukan ibu Kuki Sudibio memegang tangan kanan anak itu dan hatinya sendiri merasa tertegun? Kenapa jantungnya berdebar begini tegang dan mengapa ada perasaan gembira dan bahagia menyelinap di hatinya ketiak melihat anak itu datang menyambutnya dan ketika tangannya memegang dan menggandeng tangan kecil itu? Dia menarik Niken Sasi ke dalam rumah sambil berkata singkat, Niken mari kita bicara di dalam, anak ini rupanya cerdik pula. Ia teringat bahwa ia ingin menyembunyikan siapa dirinya yang sebetulnya, oleh karena itu, ia pun tidak bertanya lagi dan mengikuti ketua gagak seto itu masuk ke ruangan dalam. Setelah tiba di ruangan dalam, Kisudibio membiarkan para muridnya yang bertugas melayaninya, menyediakan minum dan mengganti pakaiannya. Setelah selesai, dia lalu memberi isyarat kepada mereka untuk meninggalkan dia berdua saja dengan Niken Sasi. Niken Sasi, aku telah menemukan jenazah ayahmu dan telah menguburkannya dengan baik. Ku beri tanda dengan batu agar kelak engkau dapat mencari kuburan ayahmu itu, pendekar. Itu lalu diam biarpun dia maklum betapa anak itu menanti kelanjutan ceritanya, terutama mengenai ibunya. Setelah agak lama Kisudibio berdiam diri, Niken lalu bertanya dengan suara yang bening. Dan bagaimana dengan ibuku, Paman? Sudahkah Paman menemukannya dan bagaimana keadaan ibuku Kisudibio menghela napas panjang lalu memandang kepada anak itu dan menggeleng kepalanya? Sayang sekali aku tidak berhasil menemukan jejak ibumu, Niken. Dia melihat betapa sinar penuh duka dan kecewa menyelubungi pandangan matunak itu, maka dia cepat berkat, akan tetapi jangan putus asa dan jangan khawatir, Niken. Sekarang juga aku akan mengutus anak buahku untuk mencari di seluruh pelosok Anjas Moro ini. Mudah-mudahan saja anak buahku akan berhasil menemukan ibumu, ah, terima kasih, Paman kata Niken dengan girang. Aku telah menyusahkan Paman. Aku hanya ingin memperoleh kepastian tentang keadaan ibuku Paman, aku mengerti, Niken, Kisudibio segera bertepuk tangan dan dua orang muridnya muncul, panggil Kelabang Koro dan Mayang Murko ke sini, murid-murid wanita itu keluar dan tak lama kemudian muncullah dua orang laki-laki yang selain menjadi murid juga menjadi wakil ketua itu selama bertahun-tahun ini. Selain orang-orang muda dari dusun yang masuk menjadi murid Gagak Seto mempelajari ilmu Kanuragan juga terdapat banyak sekali gerombolan penjahat yang telah ditaklukan Gagak Seto kemudian menggabungkan diri dengan perkumpulan ini setelah bersumpah untuk mengubah jalan hidup mereka di antara para gerombolan itu terdapat Kelabang Koro dan Mayang Murko ini. Dan Kisudibio merasa puas melihat keduanya karena selama ini memperlihatkan sikap yang baik, taat dan setia kepadanya. Karena itu, mengingat bahwa di antara para muridnya, kedua orang ini yang paling tangguh ilmunya, dia mengangkat keduanya menjadi wakilnya. Setelah dua orang itu masuk ke ruangan itu, mereka memberi hormat kepada Kisudibio dan Kelabang Koro bertanya, Bapak Guru memanggil kami? Ada petunjuk apakah, Bapak Guru Kelabang Koro dan Mayang Murko, engkau bawalah anak buah secukupnya dan carilah seorang wanita, ibu anak ini yang kabarnya ditangkap penjahat. Karilah ia sampai ketemu atau setidaknya sampai mendengar di mana ia berada dan bagaimana keadaan. Juga, perlu kalian ke lereng Bromo, menemui Kibroto Keling, Kibroto Keling Ketua Jambuka Sakti, Bapak Guru Kelabang Koro bertanya dan matanya yang lebar itu terbelalak. Benar. Kalian pergilah menghadap Broto Keling dan berikan suratku kepadanya, minta balasan, Baik, Bapak Guru. Kapan kami berdua berangkat sekarang juga? Bawa perbekalan secukupnya. Dua orang pembantu itu memberi hormat dan keluar dari rumah itu untuk melaksanakan tugas mereka. Setelah kedua orang itu pergi, Kisudibio menoleh kepada Niken Sasi sambil tersenyum. Nah, engkau mendengar sendiri. Niken titik aku sudah menyuruh anak buahku untuk mencari ibumu, Niken Sasi tiba-tiba berlutut dan menyembah kepada pendekar itu. Kisudibio terkejut sekali dan cepat-cepat dia mengangkat anak itu bangun. Anak perempuan itu adalah seorang putri cucu Seng Prabu Jayabaya, bagaimana boleh menyembahnya? Ah, Niken. Apa yang kau lakukan ini? Engkau tidak boleh memberi hormat seperti itu kepadaku. Ingat, engkau seorang putri Paman. Harap jangan sebut itu lagi. Paman sudah berjanji akan merahasiakan asal-usul dariku, kata anak itu memperingatkan. Biarlah aku menjadi muridmu, Paman. Perkenankan aku menyebut Paman sebagai Bapak Guru, seperti para kakak yang berada di sini. Aku ingin mempelajari ilmu kanuragan agar kelak kemudian hari aku dapat membalas dendam Kisudibio menyambung. Tidak, Bapak. Membalas kepad siapa? Aku akan mempergunakan kepandaianku untuk menentang para penjahat, membela kaum lemah tertindas, mempertahankan kebenaran dan keadilan. Sudibio tersenyum. Dia memang sudah merasa suka sekali kepada anak perempuan ini. Merasa ibadah dan juga kagum dan dua perasaan ini berkembang menjadi rasa kasih sayang. Kemudian dia-dia teringat. Sudah lama dia merindukan seorang murid yang baik, seorang murid yang dapat dia wariskan seluruh ilmunya, seorang murid yang kelak akan menggantikan dia memimpin Gagak Seto, yang akan mengangkat tinggi namanya dan nama Gagak Seto. Mengapa tidak? Agaknya Niken Sasi memiliki bakat yang baik dan anak ini memiliki ketabahan, keberanian dan semangat. Hal ini tidak mengherankan karena di dalam tubuhnya masih mengalir darah bangsawan tinggi, para hingku sumo rembesing madu. Keturunan Seng Prabu Jayabaya, seorang raja yang sakti mandraguna dan arif bicaksana. Tentun saja keturunannya, biarpun wanita, bukan orang biasa. Baiklah, Nini. Baiklah, dengan bangga dan girang sekali aku menerima permintaanmu dan mulai saat ini, engkau menjadi muridku. Engkau rajinlah belajar dan bersiaplah, Niken, karena aku, gurumu akan mengajarkan semua ilmu yang ku kuasai kepadamu, yang tak pernah kuajarkan kepada murid lain. Akan tetapi, ada satu hal yang ingin sekaliku ketahui. Mengapa engkau tidak ingin kembali ke istana, di mana terdapat keluarga istana, keluargamu? Padahal, semestinya, aku membawamu ke istana dan di sana engkau akan diteriam dengan baik, bahkan Gusti Prabu tentu akan berusaha mencari ibumu. Nah, ceritakanlah kenapa engkau hendak menyembunyikan dirimu dan tidak ingin kembali ke istana. Anak itu mengerutkan alisnya, menghela nafas beberapa kali kemudian berkata, Sebetulnya tidak baik aku menceritakan semua ini kepadamu, Paman. Akan tetapi kalau tidak aku ceritakan tentu Paman bertanya-tanya. Baiklah, terus terang saja aku benci hidup di dalam istana, Paman eh, kenapa? Bukankah yang Museng Prabu Jayabaya adalah seorang raja yang agung biantara dan sakti mandraguna, Juga Arif bijaksana memang benar, akan tetapi beliau selalu sibuk dengan pekerjaan dan dikelilingi oleh para penjilat yang kesemuanya memakai bermacam-macam kedok, Eh, haha, memakai kedok benar, Paman. Memang tidak ada yang melihatnya kecuali aku. Aku melihatnya betapa muka mereka selalu dipasangi kedok kalau mereka menghadap yang Prabu. Dan dengan kedok itu mereka bersikap manis dan baik, dan bermuka-muka menjilat-jilat. Gau tahu, Paman, di istana aku selalu menerima penghinaan dan cemohan. Aku dikatakan gadis dusun, darah petani sama sekali tidak mempunyai darah bangsawan. Katanya, eh yang putri hanya anak pendeta, sedangkan ayahku juga hanya seorang biasa, bukan bangsawan, Hanya seorang perwira muda yang karena jasa-jasanya lalu dinikahkan dengan ibuku. Katanya aku bocah dusun. Tidak, aku tidak sudi kembali ke istana. Bahkan sebelum meninggal dunia, ayah seringkali bicara dengan ibu tentang keinginannya pindah keluar istana. Aku lebih suka diisni, menjadi gadis petani, Paman, Kisudibyo menghela napas panjang. Gadis ini masih kecil akan tetapi sudah mempunyai perasaan yang halus, memiliki harga diri yang tinggi dan dia pun diam-diam terkejut. Tidak mengira bahwa di dalam istana, di mana tinggal keluarga bangsawan tertinggi yang penuh dengan tata susila dan kebudayaan, ternyata terdapat perasaan iri hati dan persaingan, bahkan seperti kata Niken Sasi, menjadi sarangnya para penjilat yang memakai topeng palsu. Dan murid barunya ini, Niken Sasi yang baru berusia 10 tahun, ternyata telah mampu melihat topeng-topeng palsu yang dipakai manusia. Hal ini sungguh merupakan suatu kewaspadaan yang luar biasa bagi seorang anak sekecil itu. Maka mulai hari itu dia menggembeleng anak itu dengan penuh kesungguhan hati, dengan tekun dan rahasia sehingga para murid lain tidak tahu bahwa baru sekali ini guru mereka menurunkan ilmu-ilmunya yang hebat kepada seorang murid. Karena mengira bahwa Niken Sasi juga hanya menerima pelajaran ilmu kanuragan seperti yang mereka pelajari pula, maka bahkan Kelabang Koro dan Mayang Murko tidak terlalu memperdulikan bocah itu. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan Dewi Muntari, istri Raden Mas Rangsang dan ibu Niken Sasi itu? Dewi Muntari adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang cantik jelita dan nampak jauh lebih muda dari usia yang sebenarnya. Bagaikan buah, ia sedang masak-masaknya. Wajahnya yang bulat telur itu berdaguruncing manis. Kulitnya putih kemerahan seperti kulit bayi. Rambutnya hitam lebat dan panjang iak lemayang, ngandan-andan. Alisnya hitam kecil melengkung menjaga sepasang metu yang pandangannya sayu, sepasang metu yang jeli dan kedua ujung pelupuk metu agak menjungkat ke atas sehingga metu itu nampak indah menggerahkan. Hidungnya kecil mancung dan mulutnya juga kecil, lebar sedikit saja dari hidungnya, dengan bibir yang selalu segar merah basah. Sungguh Dewi Muntari adalah seorang wanita muda yang cantik jelita. Kecantikan selalu mendatangkan berkah sejak masih perawan tanggung, Dewi Muntari sudah menderita karena kecantikan wajahnya. Para putri istana lainnya merasa iri hati kepadanya. Padahal Dewi Muntari berwatak berbaik, rendah hati dan juga pandai membawa diri ia pun menyadari bahwa dari pihak ibu, ia hanyalah keturunan seorang pertapa sederhana yang hidup melarat di puncak gunung ibu kandungnya putri seorang pertapa, bahkan ibunya tidak sempat diboyong sebagai selir oleh Seng Prabu Jayabaya. Ibunya telah meninggal dunia di tempat pertapaan kakeknya, dan ketika dia berusia 15 tahun, ia diantar kakeknya. Menghadap Seng Prabu Jayabaya. Ia lalau diakui oleh Sri Baginda dan mulai saat itulah ia hidup di istana sebagai putri raja. Akan tetapi, hal ini mendatangkan diri dalam hati para putri lainnya. Apalagi Dewi Muntari demikian cantik sehingga hampir semua pria muda di lingkungan istana memuji-muji kecantikannya. Empat tahun saja Muntari hidup sebagai putri raja. Seorang perwira muda bernama Rangsang berjasa membasmi gerombolan pengacau di sebelah barat kota raja. Ramsang menerima anugerah dan dijodohkan dengan Dewi Muntari. Hal ini pun merupakan hasil siasat para saingan Muntari yang melalui penasihat raja melaksanakan dendamnya kepada Muntari agar gadis ini menikah dengan Ramsang dan tidak lagi menjadi saingan dalam istana. Dewi Muntari adalah seorang putri yang setia dan taat kepada Sri Baginda Raja. Ia sama sekali tidak memperlihatkan sikap menentang ketika soal perjodohan disampaikan padanya. Ia percaya sepenuhnya kepada ayahnya dan ia yakin tentu selalu ayahnya menghendaki hal yang terbaik baginya. Dan kenyataannya memang demikianlah. Ternyata suaminya yang kini mendapat sebutan Raden Mas Rangsang itu adalah seorang pemuda yang baik hati, berwajah tampan dan gagah perkasa. Pendeknya seorang satria sejati. Dengan mudah Muntari dapat jatuh cinta kepada suaminya dan mereka hidup berbahagia. Seng Prabu Jayabaya yang suka menyayang Muntari karena putrinya ini sudah kehilangan ibu dan sejak kecil hidup sebagai bocah petani di pegunungan, menahan putrinya itu dan membolahkan menempati beberapa ruangan di dalam istana bersama suaminya. Suami istri yang saling mencintai itu setahun kemudian mendapatkan seorang anak perempuan yang mereka beri nama Niken Sasi. Penderitaan yang dirasakan Dewi Muntari karena kecantikannya, ternyata dirasakan pula oleh Niken Sasi yang sejak kecil sudah dapat merasakan hal ini. Anak yang mungil ini disayang oleh kakeknya, dan banyak pula yang menyayangnya, dan hal ini mendatangkan rasa iri dan dengki kepada mereka yang membenci Dewi Muntari. Inilah sebabnya Niken Sasi merasa tidak kerasan tinggal di dalam istana. Ia seringkali mendapat makian dan ejekan yang menghina dari para putri lain. Dewi Muntari memang merencanakan untuk pindah dan meninggalkan istana, akan tetapi rencana ini tidak pernah dapat terlaksana karena Seng Prabu Jayabaya menyayang keluarga ini dan menahannya. Suami istri ini tentu saja tidak berani berterus terang kepada Seng Prabu Jayabaya tentang permusuhan yang mereka hadapi, karena pelaporan seperti ini akan mendatangkan kesan buruk kepada mereka sendiri. Demikianlah, untuk menghibur hati mereka ketika Niken Sasi sudah berusia 10 tahun, Raden Mas Rangsang mohon izin kepada Seng Prabu Jayabaya untuk berpesiar bersama anak istrinya. Dia diizinkan dan disuruh membawa pasukan pengawal. Akan tetapi, agar tidak menimbulkan iri kepada pangeran lainnya yang juga memandang rendah kepadanya, Raden Mas Rangsang hanya membawa 12 orang prajurit pengawal. Ketika pada pagi hari itu mereka tiba di penggunungan Anjas Moro, mereka menikmati keindahan gunung itu. Tiba-tiba bermunculan puluhan orang. Tidak kurang dari 50 orang mengepung mereka dan tanpa banyak cakap lagi mereka menyerang Raden Mas Rangsang. Tentu saja panglima muda ini mengamuk untuk mempertahankan diri dan memelah anak istrinya. Juga selosin orang pengawalnya nampak menyambut serangan puluhan orang itu. Mungkin karena terdesak oleh jumlah lawan yang jauh lebih banyak, 12 prajurit dah ini pun mundur dan akhirnya melarikan diri. Tinggal Raden Mas Rangsang yang masih mengamuk dengan kerisnya. Hebat memang sepak terjang panglima muda ini. Bagaikan seekor singa yang membela anak istrinya dia berloncatan dan berkelebatan dengan cepat dan tangkas. Tidak kurang dari 10 orang sudah roboh terkena tikaman kerisnya, hantaman tangan kirinya atau tendangan kakinya. Akan tetapi, betapapun kuatnya, dia hanya seorang diri. Bagaimana mungkin dapat melawan puluhan orang lawan yang kesemuanya jelas merupakan orang yang sudah biasa berkelai? Raden Mas Rangsang yang telah mendapat beberapa luka di tubuhnya, meneriaki istrinya agar membawa lari nikansasi. Dajeng, larilah. Bawa anak kita berlari dia berteriak, akan tetapi terpelanting ketika sebat tanggolok menyerempet pundak kirinya. Kakang Mas Dewi Muntari menjerit melihat suaminya roboh. Ia mendorong punggung putrinya. Nikan larilah. Cepat didorong sampai terhuyung oleh ibunya dan mendengar ibunya berteriak agar ia melarikan diri. Nikansasi yang biasanya taat kepada ibunya itu, kini menanatinya dan larinya anak ini pun menantinya, dan larilah anak ini tunggang langgang. Seng ibu, bagaikan seekor singa betina, menerjang ke depan dengan sebat tang keris kecil. Dengan kerisnya itu ia berhasil merobohkan dua orang pengeroyok. Akan tetapi tusukan kerisnya yang kedua itu terselip di antara tualang igalawan dan sukar dicabutnya kembali, dan pada saat itu, sebuah tangan yang besar menangkap pergelangan tangannya, memutar pergelangan tangan itu sehingga ia terpaksa melepaskan kerisnya. Pada saat itu, tubuhnya sudah ditelikung dan dipondong seorang pria tinggi besar yang tertawa bergelak sambil memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Raden Mas Ramsang. Biarpun luka-luka di tubuhnya sudah membuat dia mandi darah tenaganya hampir habis, Akan tetapi melihat istrinya dipondong seorang penjahat, Raden Mas Ramsang mengeluarkan gerengan seperti seekor harimau dan dia pun melompat maju untuk menyerang si tinggi besar yang memondong istrinya. Akan tetapi dia disambut oleh lima orang yang menggerakkan golok mereka. Kerisnya dapat merobohkan seorang lawan, akan tetapi dia sendiri roboh dengan dada dan leh robek-robek. Kakang Mas Dewi Muntari terkulai lemas dalam pondongan penawannya, pingsan karena duka dan ngeri melihat kematian suaminya. Gerombolan itu meninggalkan tempat itu sambil membawa teman-teman mereka yang terluka atau tewas, dan meninggalkan mayat Raden Mas Ramsang menggeletak di tempat yang kembali menjadi sunyi. Yang memondong tubuh Dewi Muntari adalah pimpinan rombongan, seorang raksasa bermuka penuh bopeng yang tubuhnya kuat sekali. Mereka menuju ke balik bukit dan Dewi Muntari mulai siuman dari pingsannya. Ia menggeliat dan ketiak mendapatkan dirinya dalam pondongan lengan yang besar itu, ia terkejut dan segera teringat akan segala yang telah terjadi. Cepat ia mengepal tangannya dan menghantam ke arah leher orang yang memondongnya. Wut, plak pukulan itu cukup kuat dan si raksasa bopeng terkejut bukan main, lehernya terasa nyeri dan terpaksa ia melepaskan wanita itu. Dewi Muntari sudah meloncat ke atas tanah dan biarpun ia sudah tidak memegang senjata, ia bertekad melakukan perlawanan sampai mati. Ia berdiri tegak. Kedua tangan terkepal dan siap melakukan bela diri. Hahaha kakang blendu, engkau kena sepak kuda betina itu. Hahaha yang menertawakan itu adalah seorang pria jangkung bermuka pucat, yang merupakan pembantu atau wakil dari kiblendu, pimpinan gerombolan itu. Hush, jangan mengejek kau bentak kiblendu dengan suara geram dan dia mengusap-usap leher yang terpukul tadi.